Konektivitas antar negara terutama dari Kalimantan Barat ke Sarawak, Brunei, Darussalam penting di dalam meningkatkan ekspor. Transportasi antar negara rute Pontianak-Kucing, Brunei, Darussalam terhenti dampak pandemi COVID-19. Potensi ekspor produk dari Kalimantan Barat maupun dari Indonesia umumnya melalui PLBN Antikong ke Sarawak dan Brunei, Darussalam sangat menjanjikan. Karena itu, Dubes R.I.D. Brunei tengah melakukan perbincangan khusus dengan pihak terkait untuk menggalakkan ekspor ke luar negeri. Dubes R.I.D. Brunei Sujat Miko mengakui dampak pandemi COVID-19 menyebabkan transportasi antar negara terhenti total. Saat ini, transportasi darat rute Pontianak-Kucing sudah berjalan sejak September lalu. Ia juga mengharapkan rute Pontianak-Brunai bisa aktif kembali seperti semula untuk meningkatkan kunjungan kekalbar dari Brunei. Tidak hanya transportasi darat saja yang akan dibuka, juga transportasi laut dan udara. Apa kepentingan kami dari Brunei? Yang paling utama dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa meningkatkan konektivitas antara Kalimantan Barat ini, Malaysia, terutama Sarawak, dan Brunei. Konektivitas ini bisa darat, bisa laut, bisa udara. Kenapa ini menjadi concern, menjadi perhatian kami? Karena konektivitas ini nanti yang bisa meningkatkan, berkontribusi meningkatkan produk-produk Indonesia, lalu lalang manusia, dan macam-macam. Jadi kalau konektivitas ini, laut, udara, dan darat ini baik, maka pertumbuhan dari kawasan-kawasan ini insya Allah akan ikut. DUBAS RI di Brunei Darussalam, Sujat Meku, mengatakan melalui pertemuan tingkat, Menteri di Kalbar bisa membuahkan hasil untuk peningkatan ekonomi di perbatasan dan ekspor ke luar negeri, terutama produk unggulan dari Kalimantan Barat.